Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel Jadi di video kali ini ada Q&A tentang online class pandan ketan hitam kek Ya ini untuk pertanyaannya langsung aja ya untuk Q&A nya Kalau pakai mixer planetary 10 liter muat berapa resep ini sekali ngedon Kalau 10 liter kayaknya bisa 5 resep ya karena ini 10 liter Apakah wismannya boleh diganti merk anchor? Boleh banget Serta pasta coklatnya boleh bebas merk terserah teman-teman Kenapa aku tulis merk biar rasanya sama seperti yang aku bikin Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah udah misalnya ada nyonyalim Atau yang lain-lainnya itu terserah teman-teman Saya nggak harus pakai merknya sama seperti saya Karena saya menuliskan resep biar rasanya sama Tapi kalau misalnya teman-teman kan misalnya ada pecinta nyonyalim Atau pecinta tofiko dan lain-lain itu terserah teman-teman Dan disesuaikan dengan budget untuk daerah teman-teman Karena semakin mahal pasta kan pasti akan mengaruhi nilai jualnya Jadi teman-teman kalau misalnya agak di daerah-daerah dan tidak bisa dijual terlalu mahal Boleh diganti full blue band Butternya bisa diganti anchor yang rada miring-miring lagi boleh Terserah teman-teman yang penting jumlahnya tetap sama Seperti itu Kalau tidak ada jus pandan apakah boleh skip Kalau boleh apakah pasta pandannya perlu ditambah Boleh jadi ditambah bisa 2-3 sendok makan Chef mau tanya saya pernah panggang kue pakai kain dibasahkan Seperti di video chef tapi kainnya itu gosong Pertanyaannya apa kalau kainnya kering dibasahkan Lagi setiap kali kering dibasahkan lagi boleh seperti itu Tapi kalau kering itu kalau misalnya gosong teman-teman tinggal lihat aja Kalau misalnya udah sedikit gosong teman-teman tinggal tuangin dikit aja Karena kalau misalnya terlalu basah malahan kulit yang ditempelin di kainnya itu Malah tidak mau kering Jadi harus pas presisi dan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak Jadi teman-teman sendiri yang mengetahui pas ovennya itu semana Karena ya kalau misalnya tentang suhu segala macem itu teman-teman sendiri yang tahu Kalau saya cuma mengarahkan kalau misalnya ada salah ya tinggal saya benerin seperti itu Untuk jus pandan haruskah didiamkan selama 1 hari Kalau mau ambil endapannya harus 1 hari Tapi kalau misalnya teman-teman udah aku pengen jusnya aja Yang penting dapet hijaunya wanginya lebih oke Ya boleh gak apa-apa Di kulkas atau suru wang di kulkas boleh apa? Bila jus pandan sekalian dibuat banyak Tahan berapa lama chef? Aku kemarin coba 2 minggu di kulkas itu masih oke Kita jadi ambil endapannya aja Kalau chef kalau kue marmer begini itu suka kadang berhasilnya kering atau seret Itu karena apa ya chef? Dari pengocokan atau pemanggangan biasanya? Kalau misalnya kadang seret, kadang bagus, kadang mois itu bisa dari pengocokan Kalau pemanggangan itu hanya kulit luarnya aja Tapi kalau dalamnya masih lembut itu biasa pemanggangan Kalau setiap kali bikin dari awal sampai akhir itu seret Itu salah resepnya teman-teman Chef untuk kuenya ini bertahan berapa lama di suru wang Dan bisakah disimpan di dalam freezer? Kalau di suru wang kira-kira ini 2 hari aja teman-teman Tapi kalau di kulkas 1 minggu Kalau di freezer bisa 1 bulan Nanti kalau pada saat mau dimakan lagi teman-teman 1 malam itu taruh di kulkas aja Nanti biar dia lembut di suhu kulkasnya Jadi perbedaan suhunya tidak terlalu jauh Chef untuk kue ini Oh udah Di resep tulisannya dipanggang 20-30 menit Di video 60-70 menit 60-70 menit teman-teman Yang di resep bisa dirubah aja nanti 60-70 menit Untuk total lemak kan 300 300 wisman semua Jika diganti 70 gram wisman Eh 70% wisman 30% blue band Apakah akan seret atau tidak lembut? Kalau masih lebih banyak wismannya atau butternya itu masih lembut Sebenarnya kalau misalnya mau 50-50 itu masih oke-oke aja Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau agak sedikit Miring harganya wismannya boleh diganti dengan butter lain gak apa-apa Chef kalau butternya 1 banding 1 bolehkah? Boleh Kalau full wisman sepertinya gak bisa jualnya gak apa-apa Dan saya pakai oven gas Apakah perlu api atas? Api atas biasanya 5 menit terakhir aja teman-teman Chef kalau gula kuning diganti gula halus atau gula putih yang dihaluskan apa bisa? Kalau misalnya gula pasir warna kuning yang dihaluskan itu memang Aku di resep juga ditulis gula pasir warna kuning yang dihaluskan Takarannya sama seperti yang ada di resep Kebetulan gak tinggal di Indonesia Chef Agak susah cari gula kuning Gak apa-apa yang penting gulanya di blender Mau putih mau kuning aman-aman aja Karena kalau misalnya kuning itu ya gula kuning itu biasanya cuman lebih wangi aja di cake Chef kalau pakai oven listrik di suhu berapa? Kurang lebih sama Tapi kalau di oven listrik kalau yang ovennya wattnya tinggi itu biasa dikurangin ya Biasa dari suhu normal misalnya 160 Itu biasa 140 atau 150 Misalnya kalau atasnya cepat gosong biasa atasnya lebih kecil Kayak gitu aja jadi tinggal dimainkan aja untuk suhunya Seperti itu teman-teman Baiklah semuanya terima kasih yang sudah Q&A dan sudah menonton video ini Terima kasih semuanya sampai jumpa di video Q&A selanjutnya Terima kasih semuanya salam sehat selalu Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya